Intro Alasan Persija Jakarta belum lepas pemain ke timnas Indonesia, tes fisik dan takut cedera Rabu, tanggal 7 Juni 2023, pukul 20.48 waktu Indonesia Barat Pemain Persija Jakarta, Witan Sulaiman, sedang melakukan selebrasi Seusai mencetak gol dalam laga pekan ke-34 Liga 1 2022 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Sabtu, tanggal 15 April 2023, malam Dua pemain Persija Jakarta belum bergabung dengan pemusatan latihan TC Timnas Indonesia menjelang FIFA Matchday karena sejumlah alasan Timnas Indonesia akan melakoni dua laga uji coba melawan Palestina dan Argentina pada FIFA Matchday Juni tahun 2023 Laga Indonesia vs Palestina akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Surabaya, Rabu, tanggal 14 Juni tahun 2023 Sedangkan duel Indonesia vs Argentina bakal dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin, tanggal 19 Mei tahun 2023 Alasan Persija Jakarta belum lepas pemain ke timnas Indonesia, tes fisik dan takut cedera Baidwi Aryoprihadi, Rabu, tanggal 7 Juni tahun 2023 pukul 20.48 waktu Indonesia Barat Pemain Persija Jakarta, Witan Sulaiman, sedang melakukan selebrasi seusai mencetak gol dalam laga pekan ke-34 Liga 1 2022 Di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu, tanggal 15 April tahun 2023, malam Dua pemain Persija Jakarta belum bergabung dengan pemusatan latihan PC Timnas Indonesia menjelang FIFA Matchday karena sejumlah alasan Timnas Indonesia akan melakoni dua laga uji coba melawan Palestina dan Argentina pada FIFA Matchday Juni tahun 2023 Laga Indonesia versus Palestina akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Surabaya, Rabu, tanggal 14 Juni tahun 2023 Sedangkan duel Indonesia versus Argentina bakal dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin, tanggal 19 Mei tahun 2023 Sebagai persiapan, Sin Taeyong selaku pelatih timnas Indonesia telah memanggil 26 pemain untuk mengikuti TC Sayangnya, tidak semua pemain yang dipanggil bisa bergabung